Halo Halo desenggel balik lagi di One Punch Man video Dirilis One Punch Man banner boros UR langsung saja unit dulu ya CE naik lah ya walau tidak signifikan tapi naik soalnya dia bisa imun injuri sayangnya hanya seru Atomic tanker naik tapi karena hanya sebatas tanker murni tanker buat diri sendiri lagi Hasil tidak setinggi itu nah akhirnya si PM dan Melza khusus meta kali ini lebih ideal si PM Kenapa bang? Pertama shield rate itu nyaris setengah saja soalnya sudah ada live armor juga sekarang Jadi tidak sepenuhnya efektif seperti sebelumnya Kedua ini eranya round 1 round 2 rata Bukan hanya masalah energi yang kering oleh sonic itu masalah kedua Masalah pertamanya belum dapet jatah giliran jalan si Melza Sudah rata timnya tapi kalau PM itu langsung dihidupin Belum lagi non-create damage free nya lumayan lah diskon sikit-sikit 30% King Bo glory bus itu tidak akan berubah ya Terus kenapa si Aloy sekarang kalah sama si Tatsu? Soalnya si Aloy sekarang hanya sepertiga damage yang di tackle sama dia Apa itu bang? Normal damage dan extra damage Basic damage di one punch main Sedangkan si DOT itu ancaman kedua Dan injuri ancaman ketiga tidak di tackle sama si Aloy Tapi bagaimanapun karena normal dan extra itu bener-bener basic damage type di game ini Kemungkinan besar akan terus viable si Aloy ini ya Jeleknya Aloy ini masih SSR plus Alhasil Kalau kalian tidak hooking gacahnya batu yang kalian punya extra nya itu kuning Seperti itu Si Ular ini juga bagus nih kalau ada keepsake Tapi sayangnya harus ada keepsake Suiryu tetap di kuning karena bagaimanapun dia punya syarat kondisi ya Boros sebagai core bagus Kalau sebagai char DPS lebih tepatnya Damage dealer itu masih sebatas potensi lah ya Cuman besok gue akan ambil keepsake nya untuk tes kalian Atas nama reset Akhirnya tank top vegetarian punya temen Lain-lain Sekarang keepsake tier list Keepake tier list Si PM bagusnya lagi keepsake nya tidak berguna ya Jadi bisa di skip Sayangnya PM ini will char will Si Aloy keepsake nya tetap tinggi Kenapa? Karena core nya ganti ke Boros Kalau DK atau Boros gue tetap lebih milih Boros Boros ada PVP damage rate dan damage free Itu tinggi sekali loh Belum lagi kalau kalian punya Aloy berkipsake atau G4 Makin makin tim kalian punya special protect dan life armor Nah si uler ini ini bagus banget keepsake nya Bagi kalian yang mau ambil Boros Ya tentunya Boros baiknya diambil sih Intinya bagi kalian yang pakai core Boros Keepake si uler ini bagus Kasih life drain selama 2 round ke seluruh monster saja Tapi sayangnya hanya monster saja Cuman bagus banget Setidaknya buat monster turni lah di core Boros Si Swiryu gue menganggap keepsake nya lebih pentingan Aloy ya Kalau kalian punya Aloy Ingat ini bagian keepsake tier list Aplikasikan untuk unit yang sudah kalian miliki Bukan dijadikan patokan untuk mengambil enggaknya unit tersebut Secara gamblang ya tentunya unit bagusan Swiryu daripada Aloy Cuman kalau kalian punya Aloy dan Swiryu Kayaknya enakan Aloy sih di keepsake ini Di eranya Boros ini Ingat di eranya Boros ini Cuman ya bagaimanapun si Aloy sudah Jauh beda masanya sama Swiryu Bisa jadi Bisa jadi keluar di capit di CN saat ini Ini banner Boros UR ya Aplikasikan tier ini di banner Boros UR Si Borosnya sendiri Selain memang DPSnya masih sebatas potensi Tapi di sisi pasif Purple 5 nya itu bagus banget Walau sekarang eranya round 1 round 2 rata Kalau berhasil ke round 3 B5 Boros Bisa jadi kalah lawan P5 Boros Kenapa? Karena heal 350% nya Sampai 3 round Belum lagi Karena pakai keepsake ini Si Boros ada live drain Itu kemungkinan Boros sendiri bisa 20 kali itu Live armor nya Dan juga 60% non-create damage free nya Lumayan lah ya Walaupun Tidak setinggi atomic Linlin Ini Tear list awaken 2 Si metal knight ini sebenernya guna banget loh awaken 2 nya Guna banget nambahin special protect ke seluruh tim Sayang ada G4 ya Tapi karena tidak mematikan G4 hanya nge-tackle Alhasil si metal knight tidak turun sampai ke SS Si Suiryu ternyata luar biasa awaken 2 nya Ingat gue wanti-wanti Suiryu harus ulti Walau naik jumlah ulti chest nya oleh awaken 2 nya Tapi kalian tetap butuh unit yang ada encourage Bisa sonic Bisa watchdog man V1 Bisa juga si zombie man Cuman ada garanti tambahan lagi selain menaikkan jumlah ulti chest Ultimate nya Suiryu juga bisa 2 kali bonus ulti chest Bila Dia selesai god mode atau anjil Itu bagus sih Karena damage output nya tinggi banget 2 kali saja itu sudah nendang banget Memang nendang dia ya Memang nendang Sayang CC immunity nya hilang ya Sayang CC immunity nya hilang CC immunity nya hilang Buat kalian yang nge-follow Awal-awal dia imun CC cuy Kalau di awaken 2 kan Sekarang dia imun nya sticky saja Sticky effect Cuman setidaknya dia jadi gak ketergantungan sama Metal Knight Dia gak perlu metal knight udah imun sticky Tapi keputusan developer menghilangkan imun CC nya Kayaknya tepat sih ya Soalnya si Suiryu ini saat ini Ini DPS paling gila sih ya PR nya dia harus ada encourage ya Cuman parah banget Oh iya buat kalian yang bilang dia harus di korgeriu Termasuk gue juga Itu betul Cuman setidaknya dia sendiri punya anjil Berarti kata yang tepat itu Sebaiknya Bukan harus korgeriu ya Sebaiknya di korgeriu kan 3 kali Sedangkan anjil dia kan 2 kali Tapi itu bagus Good news malah Bagi kalian yang mau awaken 2 kan Suiryu Berarti gak perlu harus di korgeriu Bisa di korgeri ini contohnya ya kan Belum lagi bapak ini kornya ada PVP damage rate Memakin menggila itu Suiryu Belum lagi Suiryu bisa ngisi sprout Walau buat diri sendiri Setidaknya Suiryu kalian itu bisa Survive lebih lama lah ya Dan ada non-create damage free yang lumayan tinggi juga Suiryu Seperti itu Luar biasa loh Padahal kehilangan CC Immunity Sama si Boros juga Kalau kalian juga follow Waktu gue tes di awal-awal Boros keluar Itu pertama kali keluar Itu dia Bisa keluar itu Competitive damage rate nya Di PVE dan PVP Sekarang tidak lagi Hanya PVP konten Yang sudah gue tes itu Dojo Dojo yang baru itu loh Nah gue lupa namanya Baru main disini soalnya Arena EBZ juga keluar Pokoknya yang konten-konten PVP keluar itu buffnya PVP damage rate Dan PVP damage free 30% 30% Kalau level 4 Core nya si Boros jadi 40% Itu signifikan loh Soalnya itu Affecting nya Seluruh tipe damage DOT Ngaruh Normal juga ngaruh Sekarang line up nya Ini basic nya ya Kalau Boros to Itu masukin tinggal Masukin lilin Dan genus Core kedua Atau line up kedua Tidak ada Karena si Boros ini core ya Dan tidak recommend Kalau pakai Boros Sebagai unit di core lain Heal nya nganggur Pasif heal nya Ini full nya Di full ini Gue pribadi sih Nge-nyaranin Cruel nya di hero Supaya si Aloy bisa ngasih Sprout Untuk 3 temen sejalurnya Sedangkan Swiryu di belakang saja Bisa dari dia sendiri Waktu dia cruel Terus efek si G4 G4 itu Nggak harus ada detonator Contohnya kalau full set Kayak gini G4 begini saja Sudah sangat ngebantu Damage nya tetap Nggak kaleng-kaleng Belum lagi ngasih Attack buff ke Si Swiryu Dan juga bisa dispel Special stun Seberguna itu Se-splashable itu Si G4 Makanya gue Pribadi lebih milih G4 ketimbang Swiryu Cuman Kalau memang Murni damage Damage output Swiryu Memang lebih tinggi Itu saja video kali ini Mengenai Tearlist One Punch Man Di Boris Banner Kalau ada yang mau tanya Silahkan Kalau ada yang mau Saya saran Munggo Dan kalau kalian suka Video seperti ini Like dan Sub Jika kalian pikir Gue pantas tuh gitu Adios